Usahakan batang utama ini lebih besar daripada yang lain. Kedua, posisinya, titik tumbuh dan nerah tumbuhnya lebih dominan. Lebih dominan dalam hal ini, dia lebih bisa langsung bisa kita lihat bahwa dia itu mewakili komposisi dari batang ini menjadi batang yang dominan. Terima kasih telah menonton! 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 kanan. Nah, untuk pohon yang berbatang banyak, tentu dia harus ada yang dominan salah satu. Mungkin dari jenengan biasanya menyebutnya batang utama. Nah, batang utama itu ada beberapa tips dalam menentukan batang utama. Yang pertama, usahakan batang utama ini lebih besar daripada yang lain. Kedua, posisinya, titik tumbuh dan arah tumbuhnya lebih dominan. Lebih dominan dalam hal ini. Dia lebih bisa langsung bisa kita lihat bahwa dia itu mewakili komposisi dari batang ini menjadi batang yang dominan. Nah, dalam hal ini kita pilih yang batang yang lebih besarnya ini. Kemudian dia juga dominan. Nah, dominannya titik tumbuhnya dan arah tumbuhnya tadi itu kita usahakan dari kita membentuk apa kita mau men-trial error tadi untuk yang diputar ke kiri, ke kanan tadi mas. Jadi bagaimana dia bisa mendominan yang kita titik tarikan dengan diputar, diiringkan, di apalagi nama kiri, putar kiri, putar kanan, dan seterusnya. Kalau kita misal saja kita tentukan itu depannya disana dari sana, terus ini kan gak dominan mas. Kenapa kita bisa pilih dari sini? Karena itu tadi titik dari pohon yang kita pilih menjadi center point atau menjadi batang utama, dia titik tumbuh dan arah tumbuhnya dominan kalau dari sini. Dan yang paling penting ada cabang-cabang yang menunjang dia menjadi sebuah batang yang utama. Jadi ini ada isian-isiannya. Ada isian-isian cabang yang menunjang dia menjadi batang yang pertama dibandingkan batang-batang yang lainnya. Gitu mas, kira-kira bisa diterima? Yang ingin saya sampaikan itu betul. Tetapi konsepnya apa? Jadi di dalam pohon, di dalam kita membuat pohon-pohon itu kan gaya dan konsep itu bermacam-macam. Bermacam-macam sekarang. Nah, kalau jeningan memilih gaya itu natural atau formal, katakan-katakan. Hal yang jeningan memilih gaya itu vital. Vital itu. Karena pohon yang berkonsep natural atau formal itu tuntutannya banyak. Sangat banyak. Dari mulai kaki, fondasi, penelcilan, titik tumbuh, arah tumbuh, terus kemudian gaya sekirap batang, itu untuk diperhatikan sama sekali. Jika diperhatikan, betul. Nah, kalau ada hal-hal yang mengganggu di situ, itu kan jauh bisa mengurangi penilaian orang tenaga pohon tersebut. Ini untuk konsep yang seperti itu. Nah, seperti yang jenis-jenis. yakni kalau ada hal-hal yang menghalangi itu tadi, pandangnya itu. Itu kan langsung kelihatan, mas. Nah, gitu. Karena pohonnya itu formal. Nah, sedangkan konsep batang atau konsep pohon-pohon saya itu tidak hanya itu. Puluhan, bahkan mungkin ratusan gaya. Nah, untuk yang bergaya surrealis seperti ini atau berkonsep surrealis seperti ini, ini gaya yang berbatang ranya. Untuk hal yang itu bisa disampaikan. Atau untuk pohon yang ekspresi. Boleh, ya kan. Selama semua itu masih dipandang relevan. Bisa dipandang logika. Nah, beda apabila jenis-jenis kita memilih gaya-gaya itu natural atau formal. Dia bercerita bahwa ini satu buah mumpun atau satu buah koloni yang tunggu di bawah, eh, tunggu di atas satu media yang mempunyai landscape. Ya, baik itu mungkin landscape-nya atas, mungkin turun, dan seterusnya. Nah, untuk mempertegas konsep itu, ya kan, kita pilih potnya yang tipis. Coba bayangkan aja kalau konsepnya begini, terus potnya segini. Bisa lebih masuk yang begini atau masuk yang tipis. Nah, itu pot terutama, ya. Kalau kita buat lebih panjang, ya, tentu di sini, tadi saya bilang ada landscape-nya. Tentu nantinya, di saat kita mau menampilkan pohon di atas display, tentu kita akan bisa membuat landscape di sini untuk mempertegas dari konsep pohon berbatang ranya. Nah, gitu. Nah, kenapa ditaruh di miring atau di sisi kiri? Karena ini pemberatan ratungnya dan perspektifnya, pengecilannya tadi itu ada di sebelah kanan. Ya kan? ini pengecilannya ada di kanan. Kalau pengecilannya ada di kiri, ini ditaruh di mana? Di kanan. Ya kan? Dengan begitu, urutan dari komposisi yang kita buat tadi itu terbentuk. Dari yang besar ke kecil, ke kecil, ke kecil, sampai yang perspektif ke paling kecil. Nah, gitu. Dengan begitu, di sini nantikan kita buat landscape yang menjelaskan bahwa ini adalah serumpunan atau subkolonik pohon yang tumbuh di salah satu landscape atau di salah satu komunitas. Jadi, ini saya jawab tidak mewakili pohon berbata banyak saja. Jadi, kita mewakili untuk semua pohon atau semua pruset di saat jendengan menentukan proporsi. Proporsi, komposisi, dan sebagainya itu ditentukan oleh logika sama rasa. Ya kan? Tidak bisa saya bilang, oh ini sepertiga oh ini di belakangnya sekian senti, bahwa ini di belakangnya tidak bisa begitu. Kalau begitu, ilmu kita bukan ilmu seni. Itu ilmu awal namanya eksak berarti kan? Ilmu matematika. Kalau namanya ilmu seni, itu bebas. Monggo, jendengan. Tetapi, jejak-jendengan menentukan komposisi dan komposinya yang saya sebutkan tadi itu tetap logika sama rasa yang kita mainkan. Bagaimana caranya mempertajam logika sama rasa? gimana? Sering-seringlah Anda menangani bahan atau yang tadi disebut trial and error. Jadi, jendengan mencoba ada kesalahan perbaharui lagi, ada kesalahan perbaharui lagi, seperti itu. Walaupun dalam konteks kita berseni itu tidak ada kata salah ataupun benar. Tidak ada. Oh ini salah? Enggak. Tidak begitu. Oh ini benar? Enggak begitu. Jadi, di dalam konsep kita berseni itu bebas, ongkuk. Tetapi, tadi itu kita dibatasi beberapa koridor tadi itu yang saya sebut di depan. Jadi, ada salah satunya ada orientasi. Orientasi jendengan mau diapakan pohon jendengan. Mau dinikmati sendiri, mau dijual, atau mau dikonteskan. Kalau mau dikonteskan, tidak boleh, hanya semuanya sendiri, ada hal-hal yang ada di, apa namanya, di, bukan diatur, tapi ada hal-hal yang perlu diperdimpangkan. Tengahkan, Tengah. 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 Yang sedikit ini, mudah-mudah, yang hanya seperti ini bisa ada manfaatnya bergantian dengan semua. Amin. Terus kemudian, saya mohon maaf apabila dalam pertemuan kali ini, baiklah, mulai dari kemarin, saya datang terus kemudian dalam pelaksanaan penjurian. Dan hari ini, dalam konsep kita beregifikasi bersama, ada salah kata atau salah tingkah laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan, nanti suatu saat, kita bisa bertemu lagi untuk dalam event yang lain dan dalam edukasi yang lebih baiklah. Semangat terus dan jangan gendol dalam kita berbunsae, mudah-mudahan nanti ke depan ada feedback ke kita, baik itu menempestasi menengan dalam membuat pohon maupun feedback dalam sisi finansial. Karena, sekali lagi, pohon bunsae atau kita berbunsae ini salah satunya adalah menjadi salah satu alternatif ekonomi kreatif yang pada akhirnya nanti akan ada feedback nominal atau finansial yang akan kita bisa terima. Semangat terus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.